Halo Dade, UTBK kurang 3 hari. Apa persiapan utama untuk menyongsong UTBK tersebut? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar ada Dade tambah yakin dan tambah mantap persiapan UTBK SBMTN tahun 2022. Halo Dade, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam jumpa Dade. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dade, kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan resikinya, dan tentunya semakin semangat menyong UTBK SBMTN tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, Dari Kampus akan membahas seputar tips dan trik menjelang UTBK SBMTN tahun 2022. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp kepada adik jika video ini bermanfaat. Dan like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update seputar SBMTN, SBMTN, Kip Kuliah, maupun informasi-informasi seputar perguruan tinggi lainnya. Baik, langsung saja saya informasikan kepada adik-adik tentang seputar tips dan trik bagaimana menyiapkan UTBK SBMTN tahun 2022 ini yang kurang 3 hari lagi, adik-adik. Nah, adik-adik, UTBK SBMTN gelombang 1 dimulai di tanggal 17 Mei tahun 2022. Maka adik-adik yang ada di seluruh Indonesia yang terutama Angkatan Tahun 2020, 2021, maupun Tahun 2022 yang mendapatkan jadwal di tanggal tersebut maka adik-adik harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Nah, pada video kali ini akan saya informasikan sedikit informasi update seputar bagaimana menyiapkannya secara teknis maupun non-teknisnya. Adik-adik, UTBK SBMTN tahun 2022 ini maupun di tahun-tahun sebelumnya memang dilaksanakan hanya jangka waktu 1 hari saja, adik-adik. Maka jika dalam 1 hari tersebut adik-adik tidak maksimal atau persiapannya ternyata tidak sesuai yang adik-adik harapkan maka biasanya adik-adik akan lebih besar gagalnya, adik-adik. Karena memang karena waktunya 1 hari meskipun adik-adik mungkin bimbel atau mungkin bimbel online atau bimbel offline yang ternyata ketika hari hanya adik-adik tidak persiapan dengan baik dan benar maka juga ini menjadi problem juga kepada adik-adik. Nah, ada setidaknya 5 yang perlu saya sampaikan kepada adik pejuang UTBK SBMTN yang nantinya bisa menjadi referensi adik-adik yang mendekati ujian di adik-adik. Bagi yang gelombang 2 bisa disimak juga adik-adik. Cuma utamanya bagi adik-adik yang ujian di gelombang 1 ini. Nah, yang pertama harus adik-adik lakukan adalah kuatkan mental dan jaga kesehatan adik-adik. Nah, adik-adik memang biasanya bagi adik-adik yang SMA notabene yang belum pernah tes atau tes masuk perguruan tinggi ataupun yang lainnya ini adalah hal yang sangat baru bagi adik-adik. Jadi, yang perlu disiapkan adalah keyakinan, kemudian jadi adik-adik tidak perlu nervous kemudian nanti ketika ujian bagaimana saya kalau tidak ada temannya jadi itu harus dibuang adik-adik. Jadi, adik-adik harus fokus kemudian lebih yakin bahwa ini adalah jalan sukses adik-adik. Nah, kemudian untuk masalah kesehatan adik-adik karena kurangnya mepet sekali saran saya adik-adik kurangi nongkrong kurangi begadang kemudian kurangi kegiatan-kegiatan yang notabene bisa meng-forster ke adik-adik. Nah, ini bisa adik-adik lakukan dengan adik-adik tetap belajar di rumah atau misalnya adik-adik refreshing mungkin olahraga atau mungkin sejenak melupakan materi-materi yang adik-adik pelajari sehingga adik-adik otaknya lebih fresh kemudian mentalnya juga terjaga. Jadi, sekali lagi hindari kegiatan-kegiatan yang kurang mendukung adik-adik ya jadi kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang memforsir misalnya perjalanan jauh misalnya healing di tempat-tempat wisata yang setelah hari raya ini ya adik-adik mungkin diajak saudara dan sebagainya sekarang dihindari terlebih dahulu adik-adik. Kemudian yang kedua adalah minta restu kepada orang tua Nah, di sini tidak hanya orang tua ya adik-adik jadi orang-orang terdekat adik-adik supaya adik-adik tambah yakin, tambah semangat secara moral sehingga adik-adik nantinya ketika berenggara di UTBK tidak punya ganjalan atau misalnya mungkin punya kesalahan ke dua orang tua silahkan minta maaf adik-adik yang mudah-mudahan secara agama di agama saya terutama di Islam ridho-nya orang tua adalah ridho dari Allah SWT jadi silahkan adik-adik meminta restu kepada kedua orang tua adik-adik agar adik-adik bebannya lepas kemudian apa yang adik-adik usahakan mungkin dari satu tahun ini di kelas 12 bisa maksimal nanti di ujiannya Kemudian yang nomor tiga adik-adik persiapkan berkas-berkas pendukung adik-adik yang saya masuk di berkas-berkas pendukung ini sudah saya formatikan di video-video saya sebelumnya adik-adik bahwa berkas-berkas yang harus adik-adik siapkan sekiranya memang itu menjadi wajib atau hal yang sangat disarankan oleh panitia LTMPT atau panitia lokal dari pusat UTBK tersebut silahkan adik-adik siapkan dari sekarang nah terutama yang paling utama adalah kartu peserta UTBK silahkan sudah di-print out kemudian yang kedua adalah SKL bagi adik-adik yang lulusan tahun 2022 bagi adik-adik yang lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi adik-adik yang ketiga adalah sertifikat vaksin bagi adik-adik yang sudah lengkap vaksinnya di vaksin 1, 2, dan 3 bagi adik-adik yang belum lengkap silahkan nantinya tes PCR maupun swab antigen adik-adik silahkan adik-adik bisa cek nantinya apakah di pusat UTBK tersebut memerlukan antigen atau mungkin vaksin karena memang tidak semua pusat UTBK menceritakan itu semua adik-adik jadi jangan sampai adik-adik nantinya ketika ujian bingung atau mungkin mendadak sekurang satu hari misalnya sudah di luar kota karena jauh dengan pusat UTBK misalnya lupa SKLnya ini sangat-sangat akan membuat adik-adik menyita banyak waktu yang saya pastikan adik-adik nantinya akan jauh lebih stres adik-adik kemudian yang nomor 4 adalah latihan soal adik-adik jadi saat ini saran saya adalah jangan adik-adik membuka materi-materi lagi adik-adik meskipun banyak materi yang tidak adik-adik fahami nah saran saya adik-adik dalam satu hari adik-adik misalnya bisa mengerjakan 10 soal nih latihan soal dari mulai TPS kemudian TKA Sentik maupun TKA SoSum adik-adik jadi adik-adik tidak perlu nanti membuka materi lagi silahkan latihan soal dan saran saya yang paling saya sarankan adalah adik-adik ikut tryout online kemudian tryout offline mungkin yang bimbel maupun yang tidak bimbel silahkan ikuti tryout yang suasananya atau mungkin mekanismenya sama dengan UTBK SBI-BTN dan ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya adik-adik jadi bagaimana teknis tryout yang paling efektif dan sebagainya jadi saran saya sampai hamin satu adik-adik jangan berhenti berusaha dan berdoa silahkan latihan soal apalagi soal TPS ya adik-adik jadi itu adalah soal yang paling mendukung adik-adik dan yang nomor 5 yang terakhir ini yang paling saya sarankan adalah adik-adik cari informasi detail seputar pusat UTBK nah yang saya maksud disini adik-adik mungkin kalau yang adik-adik ujiannya mungkin di satu kota mungkin itu tidak menjadi masalah tetapi ada beberapa siswa yang harus ke kota lain atau mungkin jaraknya bisa lebih dari perjalanan 5 jam misalnya di kota saya di Banyuwangi kan tidak ada pusat UTBK adik-adik maka yang paling terdekat adalah di Jember kalau dari Jember ke Banyuwangi perjalannya sekitar 3-4 jam adik-adik jika lancar nah jadi yang perlu saya sampaikan untuk informasi detail disini adik-adik saran saya adik-adik H-1 sudah ada di kota tersebut jika adik-adik luar kota atau misalnya agak jauh dari tempat tinggal adik-adik nah disitu apa yang bisa adik-adik lakukan yang pertama adalah adik-adik cek tempat ujian adik-adik yang kedua adik-adik bisa lihat sirkulasi dari laun lintas ketika di tempat adik-adik yang adik-adik tujuh misalnya adik-adik ngekos harian atau misalnya di rumah saudara sampai ke tempat ujian berapa menit adik-adik bisa mensimulasikannya ketika kalau misalnya adik-adik datangnya H-1 biasanya yang paling maksimal H-1 kalau H-2 ya jauh lebih baik ya adik-adik nah ini perlu adik-adik lakukan agar adik-adik tahu detailnya adik-adik jadi nanti ketika ada kurangnya ketika disananya adik-adik akan jauh lebih enak apa namanya untuk mengurusinya jadi bagi adik-adik yang tidak apa namanya yang mungkin kurang berkasnya dan sebagainya masih bisa diurusi tapi kalau misalnya adik-adik berangkatnya mepet ya biasanya akan jauh lebih deg-degan kemudian takutlah dan sebagainya nah kesimpulan dari video kali ini saran saya memang lebih ke non teknis ya adik-adik lebih nggak ke apa namanya pembelajarannya atau mungkin pelajarannya adik-adik harus kuasai tapi persiapan mental dan kesehatan yang jangan sampai adik-adik itu terutama sakit adik-adik jadi adik-adik harus benar-benar jaga kesehatannya meskipun ketika adik-adik nantinya sakit ada penitia dari lokal tersebut memberikan tenggang waktu untuk ujian diulangi tapi paling tidak ini akan menjadi ribet bagi adik-adik itu yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik dan mudah-mudahan saya doakan adik-adik yang ujian UTBKS BMT di Indonesia dapat lulus di UTBKS BMT tahun 2022 ini dan dimudahkan secara kegiatan maupun secara materi baik itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini kurang lebihnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati